Orang yang memakai susuk ternyata susah katanya untuk meninggal Harus dicabut dulu Betul, betul Jadi begini, ruh itu kalau misalnya diibaratkan itu diambil gini Kalau misalnya darahnya bersih macam-macam itu kan mudah Nah ini tersangkut, susuk itu jodoh Nara nyangka kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Calur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Farad Dan Mas Joni Aryadinata Gus Kita ngomongin mistik ya Ngomongin hal-hal yang gaib Banyak perempuan Itu yang tidak pede dengan kecantikannya Kemudian memasang susuk Saya itu berpikir Dulu susuk itu kan mitos Jadi Ya Bukan hal yang nyata lah Susuk itu saya pikir Ajimat Apa gitu Ternyata betul Jadi susuk itu ada bendanya Misalnya susuknya dari emas Kemudian Yang lebih mahal lagi dari intan ya Nah itu betul-betul dimasukkan ke dalam kulit Kemudian Nanti mana yang mau Mau dibuat Supaya itu menarik Misalnya mata Kemudian Bibir Biasanya itu kan Kemudian payudara Kemudian di bawahnya Karena Saya punya teman Seorang yang agak ahli lah Di dalam hal itu Itu Ketika saya datang Ada pasien Yang hendak melepaskan susuk Nah Dia bisa melepaskan Maklunting gitu Gus Di Di pelepek itu Itu beruntungnya emas Tapi ada beberapa susuk Yang tidak bisa dilepaskan Karena Ada perjanjian dengan Dengan yang memasang susuk Jadi harus Yang melepas Yang memasang susuk Nah Kita tidak hendak Menelusuri soal goibnya Tetapi Yang ingin saya tanyakan Bagaimana hukumnya itu Gus Kan memasukkan benda Kedalam tubuh Itu hukumnya bagaimana Itu kan kebiasaan orang jahiliah Loh itu dari dulu Sudah ada Sudah ada Jadi Dan itu hampir semua Budaya itu mengenal itu Semua budaya Semua budaya Di Di Arab juga Iya di Arab Lebih hanu lagi Lebih gila lagi Kan gitu Lebih gila lagi Soal-soal kayak begitu Di Jawa Ternyata juga ada Nah itu kan bagian dari Ya kayak hukumnya Kayak seperti Apa ya Mungkin kayak seperti Tato macam-macam Sepanjang itu Kalau saya loh Sepanjang itu Tidak Berpotensi untuk Menyekutukan Tuhan Itu bagi saya Biasa aja Sama dengan Apa bedanya dengan Misalnya Apa itu Gigi dikasih ini Dikasih Dikasih Iya Dikasih emas Ada gigi emas dulu kan itu Sepanjang itu Satu Tidak melanggar Sarih Yang kedua Tidak Menyekutukan Tuhan Ya gak masalah juga Jadi begini Itu kan kerjaan Jen ya Kerjaan Jen Memasukkan Apa itu Susuk itu ya Ya Nabi Sulaiman dulu Membuat kerajaan Itu yang kerja Jen Apa salahnya juga Kan gitu Kalau itu Misalnya emas Itu kan gak boleh Dipakai laki-laki Untuk perhiasan Kalau laki-laki Pakai susuk emas Ya itu Menurut hukum syariat Salah Kan itu Kalau intan Intan itu Laki perempuan Boleh pakai kok Kan itu Kalau Mas Johnny tertarik Merasa kurang cakep Pakai aja Kan itu Cuma Kadang-kadang begini Yang bergerak Di dunia seperti itu Itu Hampir pasti itu Anu gitu loh Hampir pasti itu Ada perjanjian-perjanjian Yang Dalam tanda petai Itu berpotensi Untuk melakukan Kemusrikan Itu masalahnya Nah kaya-kaya juga banyak Yang anu Anu Iya Iya Itu untuk apa itu Iya Misalnya gini Mas Johnny Ini Bukan hanya Bukan hanya emas Yang kecil macam-macam Pedang bisa dimasukkan tangan Lingges Bisa dimasukkan kaki Iya Kalau Apa itu Batangan-batangan besi Bisa dimasukkan ke punggung Nah waktu kita berjuang Misalnya Serangan umum Apa itu Hari Pak Lawang Iya Pada pakai itu Iya Pada pakai itu kan Jadi Kita pakai bambu runceng Kok bisa menang itu kan Salah satunya Katanya Karena Berkat Jasa Pekerjaan-pekerjaan Seperti itu Kan gitu Jadi kalau untuk Sampai ke haram Macam-macam itu Ada sih pendapat Mengatakan itu Haram macam-macam Tapi Ya nanti dululah Kalau menurut saya Orang mengatakan haram Ya silahkan saja Tapi kalau Kalau kita lebih Lebih bersimpati Kepada Orang-orang seperti itu Ya kita Ya apa sih Bedanya dengan Misalnya begini Perempuan pakai Kosmetik Apa bedanya dengan itu Pertanyaan itu Kesalahannya yang harus kita Ubah itu kan Begini kan sebenarnya itu Semua perempuan itu Pasti cantik Itu ada Sudara darah film dulu Mas Eros Jara itu Kan pernah ngomong Kalau kamu belum Faham bahwa Semua perempuan cantik Berarti kamu belum Memahami hakikat Laki dan perempuan Dan semua laki-laki Itu tampan Mau nenek-nenek Mau Gadis Mau janda Kata Mansur S Itu kan sama saja Gadis Pasti ada Pesonanya Pasti ada Apa itu Titik-titik Apa ya Seksinya itu ada Kan gitu Maka ada Seorang nenek Diperkosa itu Bagi saya masa akal juga Bro Ya ada Kali itu gerak Kemarin ada Belasan tahun laki-laki Mungkin neneknya Pakai susu Ya bisa juga Susunya mungkin Wajan Saking gede Tapi itu kan Pesona-pesona Seperti itu Itu ya Sifatnya Seperti lipstick Seperti Pupur Yang Yang Ano lah Yang sifatnya Itu sementara Tapi kan Kalau Kalau lipstick Bedak Itu kan Tidak Tidak memerlukan Bantuan Jin Nah ini Memerlukan Bantuan tangan Atau Memerlukan Bantuan Oh anu Tukang Tukang Kosmetik Ya apa bedanya Dia dengan jin Dia orang Yang satu jin Kan sama saja Kan itu Nah itu Kalau Sebenarnya Kalau kita mau Anu itu ya Kita terlepas dari hukum Macem-macem itu Sebenarnya ini kan Semacam Rasa Tidak percaya diri Itu kan penyakit Ya Karena orang beriman Itu tidak boleh Anu Overconfident Tidak boleh Sombong Atau Terlalu percaya diri Tapi juga tidak boleh Rendah 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 diri Rendah diri Kalau kita perhatikan ya Mas Johnny Baik itu Ulama yang benar-benar Ulama Baik perempuan Maupun Laki-laki Kalau laki-laki Ulama Kalau peran Ulimi Orang-orang Solah itu ya Kalau kita perhatikan Makin usianya Bertambah Makin mereka Kalau laki-laki Makin gandeng Kalau perempuan Makin cantik Padahal Keribut Sudah mulai muncul Tapi kalau Pesonanya itu Makin meningkat Makin meningkat Dalam Dalam teori Apa itu Yang kayak gini Mungkin sebutannya Inner beauty Kecantikan Atau pesona Dari dalam Nah harusnya itu kan Seperti itu Yang harus kita Kembangkan Semakin orang itu Kenapa saya sebut Orang-orang Solah Orang-orang Solah itu kan Jenderung tenang Karena mereka Melakukan ritual-ritual Yang membuat Hati mereka tenang Semakin tenang Seseorang Semakin Kecantikan Atau ketampanan Itu akan muncul Kita lihat Ulama-ulama besar lah Yang sudah Yang sebaiknya Kita sebut Yang sudah wafat Kalau yang belum wafat Kalau kita sebut-sebut Biasanya nanti Terus cepat Nyusul wafatnya Kita sebut misalnya Guru Sekumbol Kita sebut Abu Yadhim Yati Kita sebut di Arab Itu ada Sayyid Muhammad Al-Maliki Makin beliau bertambah usianya Makin ganteng Kita sebut Perempuan-perempuan Yang solehah itu Nenek saya Atau neneknya Mas Johnny Yang Itu orang solehah itu Kita Kita perhatikan mereka Semakin bertambah usia Semakin cantik Mereka Nah hari ini Harusnya yang kita Kembangkan itu disitu Kalau kita Konsisten sebagai orang beriman Kita gak usah Perduisai itu Sampai bilang sama istri itu Kamu itu Gak usah Pake bedak Gak usah Pake lipstick Asalkan kamu itu Jiwamu tenang Maka kamu itu Di mata saya itu Keliatan makin cantik Tapi Meskipun kamu Pake bedak Setebal 2 cm Atau pake susuk Susuk 2 kg Susuknya ditaruh disini Tetap aja Kalau jiwamu gak tenang itu Gak cantik Seperti itu lah Mas Johnny Dan kecantikan-kecantikan Yang berasal dari Jiwa yang tenang Itu abadi Dan semakin lama Semakin bertambah Semakin bertambah Sementara kecantikan-kecantikan Seperti itu Kadang-kadang kan Kita melihat ya Mohon maaf itu Laki maupun perempuan Yang usianya Misalnya udah 70 tahun Pake lipstick Pake Jadi kan marah Seperti Musuhnya Batman itu Sekali itu lah Kita itu jadi ngeri gitu loh Mereka Bukan Bukan Tersirap itu Bukan karena terpesona Tapi karena ngeri kan gitu Sering seperti itu kan Mas Johnny Termasuk orang pake susuk Orang pake susuk pada Usia-usia tertentu Itu yang menakutkan Mas Johnny Menakutkan Contoh yang paling konkret itu Kalau di dunia sineteran itu Ya Nenek lampir Itu kan penuh dengan susuk Ya kan itu Itu kan siapa yang jatuh cinta Sama nenek lampir Kecuali orang gila kan gitu Nah Dan artinya Seperti itu Itu Anu lah Caranya itu Nggak efisien lah Kayak begitu Kan dengan berwudu Dengan apa itu Sholat Dengan dikir Dan apalagi membaca sholawat Itu kecantikan kita itu Akan Anu Makin lama Makin bertambah usia Makin cantik Dan ternyata gini Gus Ternyata ada resikonya juga Jadi orang yang memakai susuk Ternyata akan menghabiskan Energi di dalam tubuh Sehingga dia akan cepat tua Betul Kemudian akan cepat Kena penyakit Betul Makanya Yang kawan saya Yang agak ahli itu Itu sering mendapat Pasien Untuk melepas susuk Itu karena Dalam organ tubuhnya itu Mulai rusak di dalam Bagaimana tidak rusak Susuk itu ada di dalam Jaringan darah Ada di dalam jaringan syarab Ada unsur Jangankan kok Ini ya Apa itu Intan atau emas ya Lawang asap pendaraan aja Kalau kita hirup Terus itu masuk ke darah itu Namanya kan radikal bebas Yang sangat berbahaya Apalagi itu Bendanya itu lebih Lebih besar kan gitu Itu Radikal bebas itu kan Tidak kelihatan Saking kecilnya Itu saja berbahaya Apalagi ini Apa ya Satu Segini Sejagung Atau apa Banyak Jumlahnya banyak Iya Memang Bagaimana dia tidak kena kanker Bagaimana dia tidak kena jantung Oh dimasuki Padahal materi sebesar itu Jadi meskipun boleh Tetapi Tetap Mudaratnya lebih banyak Artinya Mendingan secara alamiah Tadi yang Guswan Betul Dan kalau secara spiritual itu Nanti kalau dicabut nyamanya Itu Lebih sakit Nah itu juga Yang dikatakan oleh Kawan saya itu Bahwa Orang yang memakai susuk Ternyata susah katanya Untuk meninggal Harus Harus dicabut dulu Betul Jadi Jadi kan begini Ruh itu kalau Misalnya diibaratkan Itu diambil Gini Kalau misalnya Darahnya bersih Macem-macem itu kan mudah Nah ini Tersangkut Susuk itu Jodoh Menara nyangka Kenapa Tetap di Jalur Cintarofa Kita akan bertemu Episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh